Bukan pertama kalinya, Menko Luhut Panjaitan menyoroti OTT KPK. Kali ini Luhut kembali meminta KPK tidak lagi pamer OTT. Menurut Luhut, semakin sedikit OTT berarti kerja KPK semakin baik. Kami akan mengulas pernyataan Luhut ini bersama anggota Komisi 3DPR Arsul Sani dan Kodulator ICW Agus Sunaryanto. Selamat malam Pak Arsul, Mas Agus. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arsul, kita masih butuh OTT nggak? Begini, ini pertanyaannya bukan butuh atau tidak butuh ya. OTT itu sesuatu yang legal juga. Karena memang hukum kita itu mengatur tentang OTT. Kan ada pasal tentang tangkap tangan. Jadi ini persoalannya butuh atau nggak butuh. Tetapi pertanyaan dasarnya adalah apakah fokus kerja penindakan itu, penindakan saja ini, saya belum bicara tentang pencegahan ya. Apakah fokus penindakan itu harus dengan OTT atau memperbanyak OTT. Kalau saya selalu berpendapat bahwa penindakan itu tetap diperlukan ya. Tentu OTT itu salah satu metode, tetapi bagi saya yang lebih penting kalau ini dalam konteks KPK, itu justru dengan case building. Dengan membangun kasus melalui penyelidikan. Yang dimulai tentu dari penyelidikan tertutup sampai tahapan selanjutnya. Kenapa kok itu menjadi penting case building? Karena KPK itu kan sumber daya manusianya lebih terbatas dibandingkan dengan Polri dan misalnya kejaksaan yang banyak punya jajaran. Nah, kalau fokusnya memang hanya pada OTT, tapi sekali lagi saya ingin katakan bukannya OTT itu tidak perlu sama sekali. Terapi kecut kadang-kadang perlu. Kalau fokusnya pada OTT, maka kasus-kasus besar yang ini memerlukan case building ya, itu saya rasa itu tidak akan menjadi maksimal. Karena begitu di OTT, kemudian kan harus ada proses hukum. Kecuali ke depan KPK bersinergi dalam kerangka fungsi korsup ya, koordinasi dan supervisi, setelah di OTT maka diserahkan kepada aparatur penegak hukum yang lain. Nah itu Polri atau kejaksaan. Sehingga KPK-nya tetap bisa melakukan penindakan melalui proses case building. Karena kalau hanya OTT yang dikatakan Pak Luhut itu juga tidak salah. Itu kan kebanyakan korupsi suap-suap yang tidak begitu besar. Coba kita bandingkan dengan kejaksaan akung lah. Yang case korupsinya kan besar-besar. Selama 2-3 tahun terakhir ini, Cindy. Saya kira itu ya. Oke, baik. Kalau menurut ICW gimana Mas Agus? Jangan pamer OTT sepertinya diserahkan oleh Ludwin Serpanjaitan. Karena kalau masih ada OTT berarti kinerja KPK belum baik nih. Ya, kalau saya tidak memahami ya kenapa Pak Luhut begitu alergi dengan OTT. Karena kalau kita bandingkan misalnya antara Pak Firly Bahuri dengan kepemimpinan sebelumnya, yang sampai menjelang akhir masa jabatan ini, saya rasa jumlah OTT yang dilakukan bahkan tidak sampai setengahnya. Dibandingkan dulu Pak Agus Raharjo misalnya. Sampai 70-an dalam 4 tahun atau 5 tahun masa kepemimpinannya. Jadi, ini sudah sangat minimalis menurut saya. Dan kalau saya melihat sebenarnya memang soal pemberantasan korupsi ya harus holistik. Pencegahan, penindakan itu harus dilakukan secara keseluruhan. Dan holistiknya itu tidak hanya mengandalkan juga aparat menegah hukum. Kalau bicara pencegahan kan itu ada di hulunya nih. Hulunya di mana? Pemerintah pusat, di pemerintah daerah, kementerian lembaga. Itu yang seharusnya lebih pas menempatkan konteks digitalisasi dalam upaya pencegahan. Ketika hulunya bocor, tidak bisa diantisipasi. Maka penegah hukum yang bermain di situ. Dalam konteks penindakan tentunya. Dan pencegahan juga tetap bisa dilakukan. Sosialisasi dan lain-lain membuat sistem. KPK membuat jaga. Untuk pendidikan dan kesehatan itu juga dilakukan. Termasuk juga mendorong misalnya sistem integritas partai politik dan lain-lain. Itu juga kan dilakukan. Cuma kan lagi-lagi gini. Bicara soal magnitude berita misalnya. Tentu penindakan yang dilakukan dengan OTT atau cash building seperti yang Pak Arsul tadi. Punya nilai magnitude berita yang lebih besar dibandingkan upaya-upaya pencegahan. Dan sehingga seringkali media masa kemudian tertarik dan inilah yang kemudian sepertinya menjadi gaduh. Nah menurut saya pemerintah itu seharusnya bisa mengkapitalisasi nilai dari upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh KPK, kepolisian, atau kejaksaan. Untuk menaikkan indeks persepsi korupsi kita. Harusnya dikemas ini dengan baik agar dunia internasional itu memahami bahwa pemerintah Indonesia ini setelah gencar-gencarnya. Tapi Anda melihat OTT masih efektif di Indonesia untuk pemberantasan korupsi? Gimana Mbak? Masihkah OTT ini efektif untuk pemberantasan korupsi di Indonesia? Menurut saya sampai saat ini sudah ada beberapa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh berbagai kampus. Terakhir kalau tidak salah teman-teman di UGM itu juga melakukan penelitian soal OTT. Dari efisiensi efektifitas itu cukup optimal untuk mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi. Walaupun sebenarnya dari sisi sok terapi itu tidak cukup efektif. Karena ternyata muncul lagi-muncul lagi OTT. Nah ini yang menurut saya harus disinergikan antara upaya pencegahan dan penindahkannya. Jadi kalau pencegahannya juga lebih heavy di penegakan hukum menurut saya nanti KPK jadi komisi pencegahan korupsi itu bukan komisi pemberantasan korupsi. Jadi itu yang menurut saya harus holistik. Karena lagi-lagi di pemerintahan itu kan ada yang namanya aparatur pengendali internal ya, pengawas internal. Jadi mereka yang harus diperkuat mendorong sistem agar pencegahan korupsinya lebih optimal. Karena lagi-lagi banyak kasus yang terjadi saat ini banyak dilakukan oleh aparatur sipil negara pada level bawahnya. Level atasnya kepala daerah. Pak Arsul, jadi bagaimana supaya OTT, tadi disebutkan OTT masih menjadi hal yang efektif untuk pemberantasan korupsi tapi juga soal pencegahan menjadi hal yang krusial juga untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Kalau dari komisi 3DPR, perlukah OTT dan bagaimana pencegahannya? Saya kira begini Sindi ya, dihilangkan atau tidak dilakukan sama sekali juga jangan. Karena memang perlu ada terapi-terapi kejut ya. Tetapi kalau kita kemudian menyimpulkan bahwa dengan OTT itu adalah cara yang paling efektif untuk pemberantasan korupsi, itu juga tidak pas ya. Kita bahkan melihat penindakan ya, itu juga tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai cara efektif memberikan efek jerat dan lain sebagainya. Tidak, karena kan banyak daerah misalnya ya, yang gubernurnya bukan sekali saja kena OTT ya. Saya nggak usah sebut lah, kita udah sama-sama tahu lah misalnya Sumatera Utara, Rio dan segala macam gitu ya. Nah, jadi memang ini harus berbarengan tanpa menegasikan. Jadi menurut saya harus ada pada tone dan level yang sama, baik penindakan maupun pencegahan, serta kemudian diperkuat dengan pendidikan anti korupsi yang tadi Mas Agus juga sebut, seperti dengan partai politik yang berintegritas dan lain sebagainya itu. Baik, tidak perlu dihilangkan tapi juga ada yang diperkuat. Terima kasih Pak Arsul, terima kasih Mas Agus, sudah berbagi pendapat bersama kami di Sampai Indonesia malam hari ini. Sampai jumpa.